Sangat nyaman, penyidiknya Pak Alfred sangat baik dan saya tidak kejiginan karena ruangannya sudah lebih hangat, mendapatkan kopi dan juga makan siang gaduh-gaduh cemara. Sehingga sangat baik, hanya tadi agak sedikit tersendat karena persoalan jaringan. Dan untuk itu, dari sekitar 21 pertanyaan yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang kita akan tersangka, Saudara Harno. Dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telpon saya itu ada di tempat Pak Harno. Yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu. Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik. Dan juga tidak ada terkait dengan urusan dana yang disampaikan ke partai. Harno itu Harno Trimadi kan Pak? Harno itu Harno Trimadi. Harno? Oh iya betul. Ada beberapa sesuai dengan disurut perintah ini. Saya tidak kenal dengan Saudara Dion. Saya juga tidak kenal terkait dengan Saudara Resa. Saudara Harno Trimadi. Itu seperti ini. Hanya karena memang pernah ada proses komunikasi yang dilakukan oleh Pak Adi Darbo yang kemudian mengirimkan nomor telpon saya. Tetapi apakah disitu terjadi pertemuan atau tidak. Dalam seluruh memori yang saya miliki tidak pernah melakukan pertemuan. Tetapi saya juga minta tolong KPK. Ya sekiranya ini saya juga tolong diingatkan karena saya bertemu dengan begitu banyak orang. Dan adanya nomor saya, handphone saya di tempat Pak Harno bukan berarti kemudian kami melakukan tindak korupsi. Jadi pesan moralnya hati-hati mengirim nomor telpon. Pak Astok, tapi salah satu yang dikonfirmasi adalah betul soal aliharaan dana gak sih Pak dari Pak Harno tadi kepada... Ya kami gak pernah berbicara dana. Memang partai kan juga punya fungsi aspirasi. Menyerap aspirasi dari masyarakat. Karena anggota Dewan punya tugas-tugas representasi. Fungsi aspirasi itu biasa dilakukan. Mas Astok, dan itu berarti di penyidiknya ada dugaan bahwa salah satu pertemuan yang terkait dengan Pak Harno, terus juga tadi ditanyain soal Pak Dion Renato itu ya. Mas Astok, itu ada terkait dengan alihara dana yang ada di kasus DJKI ini mas ya? Oh tidak ada. Kalau hal tersebut tidak ada. Lebih kepada komunikasi. Di dalam komunikasi tersebut, Bapak Harno mau diatur pertemuan dengan saya dan kemudian nomor handphone saya dikirim. Seperti itu. Kami gak pernah bertemu ya Pak? Tidak. Soal Pak Budi Karyasumadi atau Pak Erick Tahir gak ditanyain? Oh tidak. Ya karena memang Pak Adi Darmo saat itu selaku Kepala Sekretariat Tim Pemenangan, memang sering kami tugaskan untuk bertemu dengan para menteri yang memang bergoyong-goyong di dalam pilpres. Mas, Pak. Mas, pertemuan-pertemuan itu selaku tim ketua kampanye itu Pak Erick Tahir seharusnya tahu ya Mas Yard? Berarti itu kan beberapa menteri kita masukkan di dalam tim pemenangan Pak Jokowi Kajimar Fahmi. Jadi kami ini biasa, beberapa yang masuk ya kami lakukan koordinasi. Disitulah asal-muasal Pak Adi Darmo kenal baik dengan Pak Budi Karya. Lalu juga ditanyakan apakah saya pernah bertemu dengan Pak Budi Karya? Ya pernah bertemu, beliau sebagai menteri. Kami berapa kali mengundang di acara partai untuk program desa wisata misalnya. Karena dalam desa wisata itu ada fungsi-fungsi terkait dengan perhubungan. Jadi fungsi dalam rangka tugas dan membangun negara. Upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi. Dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan. Dan PD Perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Adi calon yang diadukan, ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Mas Hastas, penetapan ya? Penetapan ya? Penetapan? Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang daftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Berarti kader dari PDIP? Mas Angis dengan Pak Ender gimana Pak Ender? Ya menamanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang. Itu dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Angis lewat media sosial juga sudah mengutip Bung Karno. Bung Karno, Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektor upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik. Itu peran kepemimpinan yang membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, terutama bangsa-bangsa Islam. Dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam. Sehingga inilah yang kemudian Pak Andis memberikan apresiasi. Dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas Asya, ini kan yang mengajukan partai gelora sama partai buruh. Itu dari DPP-PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya. Dan melalui partai gelora, partai buruh, kami mengucapkan terima kasih. Mas Asya, ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Andis? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Kita akan bersama dengan rakyat. Yang kita lawan ini, ya mereka judi online, ya kita lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Kami dukung KPK agar bisa menangkap gembong judi online, gembong tambang ilegal, gembong untuk narkoba, gembong untuk kejahatan perbankan. Itu yang kami dukung sepenuhnya. Agar KPK fokus juga pada kasus-kasus besar yang merugikan bangsa dan negara. Mas Ashto, soal PDIP akan mengumumkan calon yang akan diusung kapan? Ya nanti kita umumkan. Mas Ashto, soal calon independen, Dharma Kun, itu kan KPUD mengambil langkah justru mengurangi jumlah KTP-nya, bukan mengusung tingkat pidananya. Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral. Satu saja KTP ada yang dimanipulasi, itu udah pelanggaran etika berat. Jadi jangan sampai kita biarkan negeri ini, kata Pak Haida Natsir, Ketua Umum Muhammadiyah, jangan sampai negeri ini kehilangan jiwa, jiwa dan raga terpisah, lalu etika dan moral ditinggalkan. maka seruan-seruan kebenaran, ini harus kita buka ruang, termasuk dalam Pilkada, termasuk agar Pilkada tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu. Karena kami mendengar, kami mendapat laporan, berpolitik itu taat pada aturan main, dengarkan suara rakyat yang telah memilih di dalam pemilu legislatif. Pak Amat Basara sudah bertemu, melakukan komunikasi-komunikasi politik. Ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.